Hai sahabat kismis Bali selalu diidentikan dengan keindahan panorama alam yang sangat indah dan penuh pesona Selain itu, kekentalan budaya lokal masyarakatnya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun manca negara Di Bali ada sebuah makam di desa Trunyan yang berlokasi di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali Memancarkan aura yang akan membuat siapa saja menjadi merinding ketakutan Berbeda dengan makam pada umumnya yang jenazahnya dikuburkan di dalam tanah Pada kompleks makam Trunyan, jenazah hanya diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah Bicara soal pemakaman atau kuburan memang erat kaitannya dengan misteri atau mistis Namun kali ini berbeda dengan pemakaman Trunyan yang ada di desa Trunyan, Bali Dengan keunikan tradisi serta berbagai misteri mistis yang menyelimutinya Tempat ini dianggap sebagai tempat wisata horror terbaik di Bali bahkan di Indonesia Nah sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis Misteri pemakaman Trunyan, kuburan paling wangi di Bali Kuburan Trunyan merupakan sebuah tempat pemakaman unik yang berada di desa Trunyan, Bali Namun dibalik itu, kuburan ini menyimpan cerita misteri yang tidak semua orang bisa menerimanya dengan pikiran terbuka Bila pada umumnya di Bali orang-orang setelah meninggal akan dilakukan upacara adat naben atau pembakaran jenazah Tetapi berbeda halnya dengan masyarakat atau orang-orang di desa Trunyan Desa Trunyan berada di kawasan Kintamani yang juga merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata Desa Trunyan memiliki tradisi sendiri Yang mana tradisi ini menjadi cerita misteri dibalik adanya kuburan Trunyan Di kuburan Trunyan, kamu akan dapat melihat mayat-mayat yang dibiarkan begitu saja Tergeletak di atas tanah tanpa dikubur dan hanya diberi penutup berupa anyaman kayu yang berbentuk sekitiga sama kaki yang disebut ancak saji Serta berbagai sesaji yang disediakan oleh orang yang ditinggalkan sebagai penghormatan kepada jenazah Tradisi pemakaman unik dan nama desa Trunyan Konon berasal dari adanya pohon taru menyan yang berarti kayu wangi Pohon taru menyan yang tumbuh di desa ini disebut telah berusia sekitar 11 abad dan tetap tumbuh dengan baik Mitosnya wangi pohon taru menyan yang sangat semerbak ini Bahkan dapat tercium hingga ke wilayah Pulau Jawa bagian tengah Hal anehnya pada jenazah-jenazah tersebut Walaupun di kuburan Trunyan jenazah hanya diletakkan begitu saja Namun tidak ada bau busuk yang menyelimuti ataupun lalat dan hewan-hewan lain yang lazimnya menggerogoti tubuh jenazah Hal ini disebabkan oleh keberadaan sebuah pohon tempat di mana jenazah tersebut diletakkan Pohon tersebut bernama pohon taru menyan Disebut demikian sebab dahulu kala diceritakan bila pohon ini mengeluarkan bau yang teramat wangi bahkan dapat tercium dari tanah Jawa Dan dikarenakan keharuman tersebut raja-raja di Jawa akhirnya dapat sampai ke tempat tersebut atau disebut pohon taru menyan Dan salah satunya menikah dengan Dewi penunggu pohon tersebut Karena raja tersebut tidak mau lagi ada yang terhipnotis dan mencium bau wangi pohon taru menyan Maka raja tersebut memerintahkan untuk meletakkan jenazah di sekitar pohon tersebut agar wanginya tidak lagi menguar hebat Dan dari sanalah tradisi tersebut selalu diwariskan dan turun-temurun hingga kini Tetapi kenyataannya memang tidak ada bau busuk dan semacamnya di sekitar kuburan Tentu hal ini adalah salah satu cerita misteri yang mau tidak mau harus diakui keberadaannya Tetapi perlu Anda ketahui bahwa mayat yang bisa disemayamkan dekat pohon taru menyan tidak bisa sembarangan orang Sebab ada kriteria khusus bagi mayat yang bisa disemayamkan di kuburan terunyan tersebut Makam terunyan harus masuk dalam tiga kategori Berikut ini adalah Sema muda yaitu pemakaman khusus bayi dan anak-anak Sema wayah yaitu pemakaman bagi mereka yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar Sema bantas yaitu pemakaman khusus untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan Terlepas dari legenda tersebut benar atau tidak Nyatanya di kuburan terunyan memang tidak mengeluarkan bau busuk meskipun banyak jenazah yang hanya diletakkan begitu saja Apakah kamu sudah pernah wisata mistis di desa terunyan Bali? Kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini namun bukan berarti mereka tidak ada Nah jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Salam Kismis